Ada beberapa spesies yang ternyata memiliki kemampuan untuk hidup abadi. Kondisi ini kemudian disebut sebagai organisme abadi secara biologis atau biologicali immortal. Organisme abadi adalah istilah yang merujuk pada organisme yang memiliki potensi hidup selamanya atau siklus hidup yang sangat panjang. Spesies yang dikenal sebagai organisme abadi adalah ubur-ubur. Organisme yang berukuran kecil dan transparan ini bisa ditemukan di seluruh lautan yang ada di dunia. Selain dikategorikan sebagai organisme abadi, ubur-ubur juga memiliki keunikan lain, yaitu mampu kembali ke tahap awal siklus hidupnya. Meski begitu, sebenarnya ubur-ubur tidak bisa dikatakan benar-benar abadi. Sebab, ubur-ubur masih bisa dimangsa oleh berbagai jenis predator atau mati dengan cara lain. Jadi bisa disimpulkan bahwa, kemampuan spesies ini untuk kembali ke tahap kehidupannya adalah alasan yang membuat ubur-ubur dikatakan sebagai organisme abadi. Hidra dikenal sebagai salah satu jenis organisme sederhana yang hidup di perairan atau sungai air tawar. Hidra menggunakan tentakelnya untuk menyengat mangsa. Hidra disebut sebagai organisme abadi secara biologis karena mempunyai sel induk dengan kemampuan untuk memperbaharui diri tanpa batas. Hal ini terjadi karena adanya serangkaian gen tertentu bernama gen foxhole. Gen ini sebenarnya dimiliki oleh beberapa spesies lain, seperti cacing dan manusia yang berperan untuk mengatur lamanya kehidupan sel-sel di dalam tubuh. Spesies berikutnya yang juga tidak mengalami penuaan adalah lobster. Umur panjang lobster berasal dari DNA yang terus-menerus memperbaiki diri. Biasanya, selama proses penyalinan DNA dan pembelahan sel berlangsung, tutup pelindung kromosom yang bernama telomere menjadi lebih pendek. Meski terlihat seperti mampu menjalani hidup yang abadi, nyatanya lobster tetap memiliki kelemahan. Spesies ini bisa tumbuh terlalu besar melebihi cangkangnya sendiri sehingga lobster harus membuang cangkang yang terlalu kecil dan menumbuhkan eksoskelatan baru seumur hidup. Terima kasih.